Dan sekarang kita sudah bersama mas Didit Nur, engineer di Bukalapak, cukup baru, head of engineer, sebelumnya sempat di Gojek, Bineka, dan Icehouse, dan lain-lain, dan namanya juga sempat muncul ketika episode, beberapa episode, udah cukup lama ya, episode ceritanya developer, waktu itu saya interview Imre. Oke, jadi Imre menganggap mas Didit ini salah satu mentornya waktu di Icehouse, jadi kita langsung sampai ya. Halo mas Didit, gimana kabarnya? Halo, Alhamdulillah baik-baik saja, sedikit sesak, sedikit serak, cuman insya Allah tidak demam, kalau tidak COVID-19. Jangan sampai ya, sampai terjadi. Oke, kita cerita-cerita santai nih, saya pengen tahu nih, cerita mas Didit ini pertama kali ketemu komputer itu kapan sih mas? Ingat nggak ya? Wah, saya ketemu komputer itu mungkin sama, mungkin nama tanggal anak-anak jamaah sekarang lahir ya. Saya komputer pertama saya itu dibeliin sama orang tua saya, tahun 98. Oke. Nah, ini 98 itu berarti kan udah 20, 22 tahun, ya, 22 tahun yang lalu ya, kurang lebih gitu. Dulu senang banget yang namanya, apa, mainan game DOS, gitu kan. Nah, jamaah sekarang mungkin nggak ngerti itulah ya. Tapi dulu senang banget sama komputer, saya senang banget main game. Sampai satu-satu saya tuh didapat dari siapa ya, kalau asal dari ayah saya. Itu buku zaman dulu banget, namanya Mikrodata Antivirus, zaman dulu. Edisi pertama. Jadi, edisi pertama. Jadi, nggak tahu beliau dapat dari mana. Intinya, waktu itu saya beli, oh ya, ibu sama ayah saya nggak serumah ya. Udah nggak serumah, jadi waktu itu saya ngasih, ini nih, coba dilihat. Saya buka-buka aja, saya nggak ngerti itu apaan isinya. Terus, ya, pada waktu itu saya belajar bahasa yang mungkin sangat populer di masanya, yaitu Visual Basic. Visual Basic 6. Jadi, itu pertama kali saya mengenal pemrograman. Jadi, kalau anak zaman sekarang belajar algoritma, seluruh datang. Nggak, saya pokoknya buka aja IDE, buka coding. Jadi, pakai Visual Basic itu gampang banget bikin aplikasi desktop zaman dulu ya. Dan, jadi ya bikin-bikin aja. Oh, ternyata bisa gini, ternyata bisa gitu. Terus mulai nyari buku, ngumpulin. Ya, zaman dulu apa-apa bajakan lah ya, nggak kayak zaman sekarang. Dan informasi sedikit. Jadi, kok buku sih? Ya, nggak ada internet, mas. Jadi, ya, belajar dari situ. Programman pertama kali Visual Basic. Lalu, Pascal. Pascal, terus Delphi. Jadi, Pascal cuma di DOS ya. Delphi itu bisa bikin aplikasi mirip dengan Visual Basic. Nah, yaudah, coding aja. Itu SMP, SMA ya? SMP kelas 2. SMP kelas 2, oke. Ya, kurang lebih kelas 2. Jadi, awalnya dari buku itu ya, buku cara bikin virus itu ya? Sebenarnya itu salah satu motivasinya, tapi sebenarnya saya nih orangnya penasaran ya. Jadi, dekat sekolah saya itu ada toko komputer. Dan mereka jualan CD-CD bajakan gitu kan. Terus, yaudah itu Visual Basic apaan sih? Saya beli aja. Oh, ternyata bahasa programan. Ya, banyak-banyak kecelakaannya lah. Orang nggak ada internet, mas. Nggak bisa di-search ini apaan gitu kan. Terus, juga banyak buku-buku juga ya. Jadi, zaman dulu mah belajarnya dari buku semua ya? Iya, jadi waktu itu saya senang banget emang ke toko buku. Saya ngelahap buku apa aja sih? Ya, dari fiksi, non-fiksi juga. Buku aneh-aneh juga saya baca zaman dulu kalau ke... Ibu saya kan guru ya. Jadi, saya ada akses ke perustakaan. Kalau mau ke perustakaan, buku-buku aneh-aneh ya saya baca-baca aja gitu. Ya, nambah pengetahuan aja. Zaman dulu belum ada Wikipedia. Jadi, ya... Intinya dari buku lah. Terus, ya, masuk toko buku ini apaan? Komputer programan gitu kan. Oke. Saya lihat, oh, Delphi. Ya udah, cari aja Delphi. Lalu nyari di toko komputer bajakan tadi itu. Nyari CD-nya. Oh, ada. Ada, ternyata Delphi. Ya udah, dicoba, di-install. Jadi, benar-benar otodidak semuanya ya waktu itu belajarin. Iya. Nggak diajarin sama siapa-siapa gitu ya. Nggak ada. Nggak ada yang ngajarin. Nggak ada. Waktu itu juga nggak ada. Bahasa Inggris juga masih patah-patah. Jadi, alhamdulillahnya udah bisa sedikit banget bahasa Inggris. Jadi, ya, baca... Misalkan ada artikel apa, nanti kan udah kalah internet ya, saya baca pakai kamus. Lagi-lagi, kok pakai kamus sih? Nggak ada Google Translate jaman dulu. Iya, iya. Jadi, ini banyak yang nggak ada. Banyak yang nggak ada, keterbatasannya ya. Betul. Oke. Nah, setelah mendalami beberapa bahasa pemulaman tadi, terus lulus SMA, lanjut kuliah. Iya, jadi lulus SMA, lanjut kuliah. Tapi ada cerita lulus sih sebelum SMA, waktu jaman SMA itu. Jadi, kalau anak-anak jaman sekarang ingin bikin aplikasi macam-macam ya, back-end, cloud gitu ya. Keren gitu. Saya dulu cuma ingin bikin aplikasi, tahu nggak, billing internet. Internet jaman itu. Nah, itu yaudah saya bikin aja. Saya nggak ngerti algoritma, nggak ngerti struktur data. Pokoknya saya coding aja. Dan waktu itu, ini yang sering saya ceritain sih, mungkin mumpung nggak ada di sini. Jadi, saya dulu bikin aplikasi billing internet. Lalu delivery-nya gimana? Pakai diskette. Itu, kalau yang nggak tahu diskette, itu apa? Save icon. Nah, itu-itu kayak gitu bentuknya. Nah, dikasih ke OneNet, dan saya delivery-nya, nggak nggak pakai internet. Nggak auto-update. Auto-update-nya pakai sepeda. Karena saya nggak bisa pakai, nggak punya kendaraan lain. Jadi, kalau update ke customer saya, tanda petik, itu saya kasih ke mereka, saya jual berapa, saya lupa. Terus setiap bulan sekali, saya harus keliling ke mereka. 8 customer saya. Terus di-update pakai kasih diskette baru. Jadi, itu cerita nyaman SMA. Jadi, udah bikin software. Oh, udah bikin software. Udah jualan software ya? Luar biasa. Udah. Nggak tahu dulu, kok bisa saya meyakinkan mereka buat pakai software. Berarti ada jiwa entrepreneurship-nya juga ya? Startup ya? Startup. Customer-nya 8. Wah, zaman SMA-nya udah mantep banget itu. Dapat customer 8 gitu. Lumayan. Bukan buat main game. Sama aja, muter lagi. Habis juga duitnya. Dipakai ya, billing-nya masih dipakai. Itu main game lagi. Kok bisa dapet 8 si billing, apa, Warnet itu karena sering main di Warnet? Saya main di Warnet-nya dulu. Jadi, itu istilahnya customer acquisition. Cuman, customer acquisition cost-nya gede banget. Saya mainnya berkali-kali dulu, baru bisa dapat. Oke. Oke, oke. Iya. Oke. Itu berarti udah jamannya internet ya? Berarti ya? Warnet. Oh, udah. Udah jaman internet. Cuman, waktu itu emang, kalau teman-teman yang jadi developer zaman sekarang, aplikasi itu, aplikasi desktop yang dikasih. Jadi, billing-warnet itu, desktop aplikasinya, bukan web. Jadi, intinya gimana? Waktu itu, kebetulan sih, agak-agak ngerti dikit Windows API. Jadi, bisa, misalkan ngeblokir desktop, biar gak bisa di, masang hook, biar mouse-nya gak bisa dikerakin, gitu-gitu aja sih, Mas, sebenarnya. Oke. teman saya gak ngerti algoritma masuk itu data loh, serius-seriusan. Jadi, bener-bener bikin app aja gitu ya? Yes. Lagi-bener bikin app aja, klak-klik-klak-klik. Terus kemudian, lihat, apa, baca manual, terus, oh, ini, apa, ngeblokir, mau segimana, yaudah. Waktu itu, alhamdulillah, udah ada, udah ada, yaudah search-nya gini ya? Ya. Bukan Google. Bukan Google. Belum ya? Belum ya? Atau Vista. Atau Vista. Jadi, mohon maaf ya, saya developer tua banget. Gak gitu banget. Oke. Nah, dari cerita itu kan, itu SMA ya? Terus, setelah itu, lanjut kuliah. Ya, kuliahnya, waktu itu, saya udah tahu ada, ada, apa ya, ada pekerjaan namanya, programmer. Oke. Ya, sudah, saya pengen jadi programmer. Jadi, kalau kayaknya seru, gak mikirin duitnya sih. Kayaknya seru gitu. Seneng aja gitu, happy building something ya. Building something ya. Dipakai orang ya. Gitu sih. Karena saya pikir, ya kalau saya mau bikin gedung itu harus, harus banyak-banyak orang gitu kan. Modalnya banyak. kemarin saya bikin software, cukup saya sendiri gitu kan. Gak ngerti apa-apa juga bisa bikin software gitu. Saking, apa istilahnya barrier-to-endernya itu, gak gede-gede amat. Zaman dulu, kalau zaman sekarang bikin app ya, enggak sih. Lumayan sih barrier-to-endernya. enggak sih. Oh, justru sekarang barrier-to-endernya lebih gede ya? Ini sebenarnya, apa namanya, sesuatu yang saya biasanya, demotivational speech buat engineer zaman sekarang. Kalian ini, zaman sekarang, bikin, bikin, bikin sesuatu untuk, bikin aplikasi itu, barrier-to-endernya gede banget. Kok bisa? Ya, coba, saya mau bikin-bikin aplikasi Android gitu mas, misalnya ya. Nah, kalau saya dulu kan, resort app, asumsinya semua orang-orang punya komputer saja. Sekarang, dan gak harus konek ke internet. Warnet, billing warnet itu gak konek ke internet. Itu cuma lokal aja. Jadi, zaman sekarang ya, coba bikinin aja. Baru mau bikin aplikasi, udah bikin, oh ya gimana bikin servernya ya? Pakai protokol apa ya? Jason gimana? Aduh banyak banget itu. Saya aja gak ngerti cara. Dulu beneran gak ngerti itu apaan. Http aja gak ngerti. Apa itu? Istilahnya kalau zaman dulu, dynamic web itu baru ngetrend-ngetrendnya gitu. PHP itu baru PHP 3. Terus, ya ngeliat. Saya gak ngerti gimana generate, generate halaman itu gimana, gak ngerti. Ya udah, bikin aplikasi desktop aja. Kalau zaman sekarang kan enggak. Saya mau bikin aplikasi Android. Wah, harus punya HP. Belum harus konek ke internet. Dan internet tuh harus kan. Zama sekarang udah keharusan. Maka npm install aja butuh internet kan? Itu seluruh internet diinstal kalau npm. Aduh mas, jangan saya sama javascript. Nanti, saya kerjain loh mas loh. Iya deh. Maaf deh. Salah saya. Gue bahasa yang saya belum pernah, belum, apa, istilahnya saya, saya jokes aja sebetulnya sih. Dua bahasa yang alhamdulillah saya belum pernah terlibat langsung adalah PHP dan javascript. Alhamdulillah sekarang. Alhamdulillah ya. Bersyukur ya. Bersyukur. jadi pas kuliah itu boleh diceritakan nggak sedikit, sekilas, apa namanya, experience. Oh. lanjut moding atau berhenti moding atau gimana gitu. Oh kuliah, kuliah saya sebenarnya nggak seru soalnya kuliahnya cuma sebentar. Dua setengah tahun. Oke. Jadi, kuliahnya biasa lah, hanya kupu-kupu ya. Kupu ya. sebetul lulus ya. Kuliah pulang, kuliah pulang gitu aja lah. Makanya zaman dulu saya nggak punya pacar. Karena kupu-kupu. Jadi, yaudah habis itu kuliah biasa aja sih mas. Belajar algoritma, sutur data. Nah, disitu fundamentalnya baru di... Betul. Jadi, beruntung, saya tetap merasa beruntung sebab dari situ saya bisa bisa mengerjakan hal-hal yang lebih kompleks daripada sebelumnya. Gitu. Kalau saya nggak belajar itu saya nggak ngerti. Dan ketika hampir-hampir lulus, saya itu belajar graphic programming. Jadi, agak-agak hardcore sih. Karena pake C, C++, Windows API, DirectX. Gitu. Jadi, waktu itu bener-bener kayak... Sebenarnya karena saya pengen bikin games waktu itu. Jadi, apa sih yang paling deket? Oh, kok, saya sih senang banget my phone need for speed jaman kuliah. Terus, yang bikin kayak gini kan manusia juga ya. Gimana sih bikinnya gitu kan? Terus, oh, saya dari Rotating Cube dulu. Hello World-nya, graphic programming Rotating Cube gitu jaman itu. Terus, yaudah, akhirnya belajar. C. Nah, disitu saya mulai ngerti, walaupun di kuliah diajarin pointer, tapi jaman itu, wah, pointer tuh buat apa? Nah, karena udah ngerti itu, jadi saya ngerti C, C++, dan ngerti gimana apa, nanya memory, dan segala macam hardware bekerja. Karena kalau mau bikin games yang oke jaman itu, tuh harus ngerti itu. Alokasi memory gimana gitu kan? dialokasi gimana gitu. Ya kalau, tapi jika jaman sekarang udah nggak usah mikir itu sih, udah banyak tool yang lebih baik gitu. Nah, ini sebenarnya yang mau saya harap adalah ini nih, jadi biasanya kan kalau anak-anak yang ngambil jurusan komputer science, IT lah, informatika, dan lain-lain, itu dia nggak punya pengalaman bikin aplikasi atau nggak punya pengalaman modding sebelumnya kan. Begitu masuk ke IT, semester pertama kena pascal, kena si, kena algoritma, kena macam-macam, stres kan. Kalau Mas Didit ini kan udah mendapatkan kesenangan gimana cara bikin app, udah jualan juga kan, habis itu baru dilatih algoritmanya, dan kayak apa ya, dapet konsepnya, oh, ini algoritma ini penting loh, kita bisa bikin aplikasi yang lebih kompleks daripada kayak billing warnet dan lain-lain gitu kan. Jadi, experience-nya lumayan smooth gitu ya, kira-kira kayak gitu ya. Iya, kalau dari experience-nya cukup smooth sih, walaupun akhirnya intinya sih nggak ada barrier sama sekali kadang-kadang kuliah justru malah happy soalnya apa namanya, ada hal-hal yang saya discover dan akhirnya nambah skill kan. Kalau saya nggak kuliah, nggak belajar ajabah linear, nggak bisa bikin grafik. Betul. Jadi ajabah linear itu nggak cuma perlu tahu bahasa programan, harus ngerti. Eh, sorry, grafik programming itu nggak tahu bahasa programan, harus tahu ajabah linear. Iya, oke. Pusing itu yang masih kuliah, ajabah linear mateng. Oke, oke. Nah, kalau moment atau kontribusi yang paling membanggakan sampai saat ini sebagai engineer, ada nggak sih? Aduh, sebagai engineer ya? Oke. Sebenarnya, kalau sebagai engineer, nggak terlalu sih. Saya ini nggak pernah jadi... Produk, 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 produk. Produk. Bikin building warnet itu membanggakan nggak? Itu yang paling-paling membanggakan, karena, ya apa namanya, itu membangun fundamental saya dan membangun kesenangan saya sama dunia pemrograman. Nggak cuma pemrograman dalam hal software ya, karena akhir-akhirnya juga saya mainan hardware juga. Cuma kayak, ya senang aja bisa bikin sesuatu dipakai orang. itu udah kesenangan tersendiri dan itu udah dapet kick-nya dari situ. Jadi, ketika udah mulai profesional, ya mulai... Ya beda lah profesional sama itu ya, sama zaman dulu. Saya secara profesional... Jadi, kita masuk ke mungkin masuk ke seri profesional dulu ya. Zaman dulu, mungkin kalau teman-teman sekarang engineer tuh ada di... apa ya, gampangnya di atas banget gitu. Nggak zaman... saya kekerja umurnya saya masih 19 tahun. Saya pindah dari... dari istilahnya dari Magelang asal saya dulu ke Jakarta dan nggak ngerti Jakarta. Itu pertama kalinya saya ke Jakarta. Jadi, pindah ke Jakarta tanpa ngerti Jakarta. Dan 2006. Itu profesional dan waktu itu yang namanya programmer itu nggak se... Wah, zaman sekarang. Belum jadi rockstar ya? Bang, nggak. Saya rock aja lah keras kepala. Batu bintang. Support ya dulu ya? Iya, jadi rohnya banyakkan support. Dan saya sebenarnya cukup kaget sih karena kan kalau di Intered itu kan kayaknya kalau di Silicon Valley sana kan cool ya. Ternyata, enggak sih, kenyataannya enggak. Tapi ada keuntungan karena memang kalau dari si karir saya belum pernah jadi engineer medium. Engineer di medium nggak pernah. Terpap ya, belum ada startup kan zaman dulu ya. Nggak ada jenjang karir. Jadi, saya jadi junior, head saya pergi, yaudah saya jadi head. Cepat kan? Habis itu, tapi itu lucu sih. Jadi, kalau saya paling bingung kalau tanyain, gimana mas, karir pas saya sebagai engineer? Waduh, saya nggak punya ya. Saya tuh ditendang jadi head dulu. Dan harus belajar management, harus belajar manage orang, dan setelah tiga bulan saya tipes. Jadi, tiga bulan jadi lead engineer saya tipes. kalau mata yang dulu ex-team saya tahu banget itu saya tipes berapa minggu itu nggak masuk. Oke, oke. Nah, jadi sekarang kita maju sedikit ya. Tadi udah bahas sedikit tentang profesional pertama kali kan. Yang sampai tipes gitu kan. Mungkin boleh diceritakan secara singkat apa perjalanan dari mulai pekerjaan pertama sampai sekarang ngerjain apa di Bukalapak? Ah, oke. Jadi, kalau ini aduh, saya tuh udah kerja dari tahun 2006. berarti sampai 2020 itu sudah 14 tahun profesional ya. Doesn't seem like it kalau ketemu orang ya. Tapi, ya, ternyata sudah 14 tahun. Dan, kalau kerjaan pertama saya, saya ini di apa ya, istilahnya bank. Bank outsource gitu lah ya. Outsource developer gitu kan. Saya di sana. Bank dan telco zaman itu. Terus saya di situ cuman sembilan, ya, kurang 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 dari setahun lah. Terus, intinya long story short yang paling waktu itu saya akhirnya karena pengen banget bisa memakai skill graphic programming saya gabung di komunitas Game Dev ID. Dan, di situ saya dapat pekerjaan. Tahun 2007 itu apa namanya ngerilis game yang dibuat tahun 2003. Game Korea. Game Korea, MMORPG. Dan di situ saya, saya bilang tadi, saya itu tipes. Sebab itu selain technical skill yang diakui harus jauh di atas saya, saya juga harus manage orang. Jadi double yang harus dikerjain. Nah, di situ saya ngerti networking, saya ngerti TCP IP, saya ngerti protokol, saya ngerti gimana bikin kernel driver di Windows dari situ. Sebab kalau misalkan anti-cheat engine gitu kan harus baca. Ininya gitu lah bikin hukum. Ini hardcore banget itu secara teknikal sangat-sangat challenging. Ada networking juga, jadi apa namanya, gimana manage UDP, TCP, itu kan. Gak pakai HTTP, karena HTTP itu lambat banget zaman itu istilahnya. Terus, ya, itu kalau dibilang yang paling membanggakan, tapi membanggakan sih enggak, karena kan cuma re-release ya. Sesuatu yang dibikin tahun 2003 untuk Windows XP bisa di-release di tahun 2007 dimana udah mulai warnet-warnet udah pada banyak ya pakai yang widescreen. Jadi, engine grafiknya harus di-tweak, networknya juga harus di-tweak, karena beda. Itu kan. Jadi, kemudian habis itu tempatnya kukut, jadi saya harus, kukut itu apa ya? Bangkrut kalau bahasa nilai saya ya. Jadi, tempatnya kukut, jadi ya saya akhirnya bikin perusahaan sendiri dan itu termasuk hoki, karena misalkan sekarang nih saya lagi bikin bersama teman-teman saya dan itu kita baru desain nih, oh kita mau bikin apa ya? Yaudah kita bikin agensi lah kan jaman dulu gitu ya, agensi gitu kan. Tapi aku enggak mau web, tebak web agensi banyak. Dan yaudah kita bikin yang non-web. Susah kan, mobile enggak ada, web enggak ada, terus lucunya di hari kedua saya dapet telepon, saya ngarang aja di website itu, saya bilang aja kita bisa ngelakuin CC++ Native Programming, Kernel Development, eh ternyata ada yang mau bikin device. Nah, tahun 2009, nah, belum ada IoT, tanda petik belum ada. Saya enggak ngerti apaan itu IoT, ternyata saya pernah ngelakuin. Jadi intinya itu ada salah satu long story short ya ada orang yang mau bikin device lah. Akhirnya kita ter, saya di situ dan kebetulan waktu itu saya kena fraud, jadi kukut perusahaan saya. Terus ya, karena enggak punya uang lagi saya balik ke Jogja, ketemu teman saya, kemudian itu bikin one beat. Nah, one beat, saya cuma bertahan sekitar 2000, sampai 2012, kemudian saya pindah ke, saya exit, terus pindah ke Blackberry, nah kalau itu bukan developer itu, cuma developer advocate istilahnya. Kalau di, kalau istilahnya Google jaman sekarang developer advocate kali ya, jaman itu namanya developer evangelist, gitu kan. Jadi intinya, ya muter-muter Indonesia aja untuk encourage orang mau coding di Blackberry 10, jaman itu. waktu itu belum pindah ke Jakarta, sampai 2014, 2015 lah, kurang lebih saya biasalah Blackberry kan juga bangkrut waktu itu. Jadi saya di layoff, terus pindah ke Jakarta lagi, balik Jakarta lagi, nah itu waktu itu Alhamdulillah saya ketemu sama Matista, kalau teman-teman tahu, Matista Harahap, dan beliau yang mereferensikan saya untuk bisa masuk Ice House. Nah, disitu baru istilahnya sebenarnya dari karir engineering saya restart lagi, gitu. Sebab ya ketemu lagi teman-teman di Jakarta, kemudian network-network lama, kemudian jaman itu kan startup masih masih awal-awal ya, kemudian gampangnya kalau mau ketemu Mama Zaki, ketemu Mama Valentinus itu gampang jaman itu, sekarang ya enggak. Jaman itu. Jadi, ya disitu saya belajar sebab di waktu Ice House itu yang namanya mobile engineering itu enggak, mobile engineering itu enggak banyak. Jadi Ice House itu kalau teman-teman mau tahu adalah banyak ngejain outsource startup-startup di Indonesia maupun di luar. Satunya kojek ya? Enggak bisa konfirmasi sih. Tanya sama Imre aja loh. Oh iya. Dia udah ngomong sih. Oh iya udah berarti ho-ho. Dia udah cerita kan dia bikin projeknya buat kojek. Enggak tahu. Tapi spesifiknya enggak dikasih tahu ya? Enggak, enggak dikasih tahu. Oh iya udah. Iya. Satu, unicorn, dekacorn, itu dan jagung-jagung yang lain. mobile apps-nya ada yang dikerjain di Ice House dan itu saya terpaparlah sama mereka-mereka juga. Dari Ice House kebetulan ada teman, bukan teman, kakak kelas di UGM yang kerja di, apa sih, divisi yang invest ke BINIKA. Ada kok beritanya? Ya. 100-100 milion jaman itu. Terus, mau enggak? Ya akhirnya pindah ke BINIKA. Nah kalau di BINIKA ini lebih, lebih belajar lagi soal, kalau tadi kan soal di Ice House itu belajar soal leadership karena memang di sana bagus banget dari si, saya jadi lead engineer dan saya di, gambarnya di training, diajarin cara jadi lead. Karena di sana enggak main-main sih recruitment-nya. Bisa dari lulusan mana aja, gitu kan, dari luar juga bisa. Nah si Imri aja lulusan CMU, gitu kan. Saya aja cuma di tiga, jauh banget. Ivy League itu jadi tiga. Gitu kan. Nah habis itu di BINIKA ini yang saya belajar adalah tentang gimana kita bisa istilahnya apa ya, membuat software yang elah nama bisnis. Itu susah banget ternyata. Setengah mati ternyata. Apalagi dengan keadaan BINIKA yang sudah di atas dua dekade. Gitu kan. Nge-build 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 team-nya juga, kemudian mindahin stack dari yang Microsoft Base ke yang bisa cloud native kalau istilah jaman sekarang. Terus kemudian rediscover bisnis domain-nya. Kemudian gimana bikin arsitektur yang tadinya monolith. Gitu kan. Kemudian bisa di... Lu saya nggak bikin mikro-service, yang penting dipecah-pecah aja. Nggak seneng jargon saya ini. Yang penting jalan aja lah. Terus akhirnya dia jadi mikro-services dan juga banyak konflik di sana karena tim lama, tim baru, kemudian rekrut tim lagi dan gimana bisa bersrategi buat memperebutkan talenta dengan Gojek, dengan Bukan Lapa, dengan Tokopedia, gitu-gitu kan. Gimana gitu. Jadi saya dapet strateginya dan ya satu gini udah di-copy sih, cuman ya intinya Boleh di-share nggak? Boleh, boleh, boleh. Bukan di-copy sih, lebih saya kaget aja ketika ada anak bikin yang maraton kemudian dapet offer sehari jadi, itu lah. Itu saya lakuin itu di Bineka. Jadi kalaupun misalkan nggak ngopi, ya there is nothing new under the sun lah, tapi ya Pak Norman ketika bikin, oh, di dana sehari dapet offer. Wow, kok sama? Itu aja sih, cuman kaget aja sih. Kok discover-nya sama? Jadi itu salah satu cara, karena kalau mungkin di perusahaan yang lebih established zaman itu, saingan dengan yang lain-lain susah. Jadi kita saingan dari speed. Tuh, jadi saya deginya di situ ya. Jadi, tapi itu juga susah, mas, soalnya kan itu perusahaan perusahaan ini ya, perusahaan lama ya, jadi untuk nge-push tim lain supaya mau bikin same day over, terus gimana nge-screening kandidatnya supaya hari itu, kemudian nge-blocking nge-blocking tim yang mau interview supaya mau maraton di hari itu. Itu cukup tricky, cuman ya Alhamdulillah waktu itu bisa. Saya nggak ambil kredit, cuman saya cuma punya ide aja waktu itu kayak gitu dan dibantu dengan teman-teman di sana ya, it works. It works ya. It works. Kalau nggak works ya. Kalau saya sih works untuk saya. Ya, setelah dari Bineka jendak ke Gojek. Kalau di Gojek sih, belajarnya lain lagi. Di Gojek ini, waduh, ini perusahaan itu udah belum pandemi, jadi luar biasa pace-nya. Minggu-minggu saya di Gojek itu saya masuk ke tim transport. Nah, tim transport ini yang punya segala macam. kalau intinya servisnya dipakai sama tim yang lain juga. Food, tim, apapun pake lah. Adalah integrasi dengan tim transport. Dan itu pace-nya luar biasa. Di situ saya belajar tentang gimana deliver software dengan lebih cepat. Ada teknik-teknik supaya gimana kita bisa deliver software dengan lebih cepat, kemudian gimana kita bisa deliver software ketika bisnis juga private. minggu ini mau A, minggu depan mau B. Nah, di situ juga saya hancur tentang, bukan hancur sih, lebih ke konsep saya tentang agile itu rusak berat sebenarnya. Bukan rusak berat sih, bukan rusak berat. Lebih ke tadinya saya beliefnya tentang apa, oh dua minggu sekali atau gimana gitu kan. Walaupun di BNK sebenarnya udah gak gak ada agama agile saya sih, mau jadi skram lah, mau pake kanban lah, gak ada. cuman disitu saya terekspos dengan itu ternyata untuk kita bisa lincah, kita bisa agile, itu ya metodologinya suka-suka sebenarnya. What works? Yang penting ada di empat, empat, empat di agile manifesto itu yang, 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 yang di embrace nilainya. Dan yang paling penting nomor empat, yang reacting to change itu valuable banget sih, kayak, oh jadi gini tuh kalau mau bikin software yang bisa react to change very quickly gitu kan. Nah, tadi gue cek, kemudian ya saya di hire salah satu fintech, lalu, ya tapi gak lama, lalu ya masuk ke Bukalapak, sekarang ya di HOE. Oke. Lebih gitulah, kalau di Bukalapak ya sekarang saya pegang, pegang, produk namanya Enchok. Enchok. New customer and O2O growth. Ah, oke. Intinya growth-growth lah. Oke, oke, oke. Menarik sekali perjalanan karirnya ya. Berapa menit tadi? Jadi, lebih 14. 14 tahun saya disitu. Ya. Jadi, sebenarnya highlight lagi ya, highlight lagi yang masalah agile tadi ya. Jadi, kadang-kadang kita terjebak dengan seremonial, scrum dan lain-lain. Akhirnya jadi gak agile malah ya. Jadi, jadi rigid gitu ya. Betul. Sering sekali terjadi ya. Yes. Terjebak. Oke. Kalau sekarang, kalau sekarang tuh lagi seneng ngulik apa sih? Bahasa pemograman lah atau teknologi lah. Kalau bahasa sekarang favorit saya Go. Go. Gak ada yang lain lah. Saya, I love Go so much. Oke. Udah, udah, udah. Jadi, sebenarnya kalau saya teman-teman kadang-kadang mempikirkan, wah, dia tuh benci banget sama PHP, benci banget sama Java. Bukan berarti saya, saya gak, oh gak pernah pakai, justru karena pakai, jadi benci banget. Oh, gitu. Oke. Intinya, kalau dari sisi saya sendiri, sayang, memang agak, agak bias ke bahasa yang gak banyak bagagenya. Jadi, ketika ada, misalnya, oh, saya mesti nge-jain up, mesti nge-deploy aja, harus nginstall runtime, harus nginstall macem-macem. Ngapain sih, kenapa gak bisa nge-deploy binary, karena saya sebelumnya kan program pakai sisi plus-plus ya. Yaudah, compile-nya di binary, XC gitu kan, kasih ke orang jalan, ini ngapain harus nginstall macem-macem gitu. Nah, ketika ada Go, saya seneng banget. Sebab ya, outputnya kan binary gitu kan, single binary, dan kemudian cross-compilingnya itu kayak, luar biasa mudah. Jadi, misalkan saya dari Mac, atau dari Linux, saya mau compile jadi eksekutifnya Windows tuh, gak ribet. Kalau pakai C, itu, aduh, luar biasa. Mau cross-compile tuh bisa kok, situ bisa cross-compile, cuman ya, susah. Nah, ketika digualah, ini gampang banget, terus semuanya, nethttp aja udah built-in, TCP, UDP built-in, apa konkuransi built-in, yaudahlah. Dan ternyata, buat diajarin juga gampang. Ngajarin ke teman-teman tuh gampang, karena super simple. Gak ada debat lagi, oh, kurawalnya mau di samping atau di bawah. Gak ada. Gak ada FMT ya? Makanya, makanya go format selesai. Udah, gak ada debat. Dan bikin service, bikin service aja, gitu. Jadi, fokus ya? Fokus, fokus ke solve problem-nya. Mungkin gak, gak cocok buat banyak problem, cuman so far, untuk, untuk, dari saya di, dari di Bineka, sampai detik ini, gue, gue masih, masih solve a lot of my problem sih. Menarik, menarik. Nah, punya hobi gak sih, di luar programming dan komputer? Oh, ada. Saya sekarang lagi selesainnya riding. Riding? Sepeda? Motor. Oh, motor. Jadi, zaman-zaman muda gak sempet, jadi sekarang. Dan kan pandemi, Mas, jalan sepi, bisa ngebut. Oh, gitu ya. Oke, baiklah. Kapan lagi? Loh, kapan lagi? Oke, oke. Nah, sekarang ada tips gak, dari Mas Didit, buat teman-teman yang pengen jadi developer keren, kayak Mas Didit lah, gitu. Oh, saya gak melihat saya keren sih. Just surviving. Iya. But actually, jadi pakai bahasa Inggris. Oke, sebenarnya yang, yang penting itu adaptasi aja. Udah, itu aja. Gak ada tips lain selain be adaptable. Sebab, yaudah gak ada tips lain, beneran. Misalkan mau bahasa, zaman saya mulai dulu juga ada, Go, gak ada. Gak ada yang namanya Kubernetes. Sampai sekarang saya gak bisa loh Kubernetes. Masih bingung pakainya. Cuman, Alhamdulillah di Bukalapak ada tim yang udah take care, jadi ya sudah lah ya, minta tolong sama mereka. Kemudian, ya banyak belajar, banyak baca, dan karena demand untuk engineer zaman sekarang, itu sangat, sangat, sangat tinggi ya. Demand-demand secara skill beda dengan saya dulu. bisa bikin, bisa istilahnya kalau bahasa Inggrisnya, get away dengan visual basic, kalau sekarang gak bisa. Jadi ya, belajar toolnya juga, lalu belajar fundamental. Fundamental. Jadi, fundamental tetap-tetap perlu dipelajari, walaupun belajarnya bisa backtrack. Jadi, kalau istilah saya, belajarnya gak usah belajar. Soalnya, agon yang masuk dari tadi, perlukan gak? Pas awal-awal sih, biasanya sih enggak ya. Mungkin bikin dulu aja. Mungkin kalau teman-teman yang dari Toki gitu, waduh, kok gak usah belajar? Enggak belajar, tetap belajar. Cuman, kalau prinsip saya belajar itu, bikin apa dulu? Bikin dulu, mau bikin apa nih? Nah, baru dicari nih. Kalau udah mentok, cari, ya udah mentok ya, cari, cari apa, cari solusi gitu kan. Cari solusi, jangan, jangan copy paste, tapi apa sih solusinya. Itu satu. Yang kedua, yang kedua ini bener-bener skill yang paling penting, yang kadang-kadang dilupakan, kalau teman-teman udah di, ah, paling semua orang juga bisa. Enggak. Skill ini adalah skill bisa bahasa Inggris. Udah, itu, itu sudah. Ini skill yang mungkin, mesti di-acquire dulu sebelum, sebelum skill-skill pemrograman yang lain. Serius banget. Sebab, gimana ya, kalau baca buku, atau baca artikel tuh, kadang-kadang, kalau kita ngomong bahasa Inggris, ah, bahasa Inggris memet, abisnya cuma copy paste kodenya. Nah, akhirnya kodenya jadi cargo cult, kan, cuma copy paste, gitu kan. Atau bukan stack overflow. Ya kan. Stack overflow, saya pernah joke sih, teman-teman. Ini kalau misalkan di, saya, saya punya perusahaan, kemudian saya blokir stack overflow, kira-kira gimana produktivitas developer saya? Boleh search yang lain, kecuali stack overflow. Oke. Ya kan, karena sebenarnya, kadang-kadang saya cuma dapat copy paste doang, kode untuk, untuk macam-macam dari stack overflow, dan itu gak sehat, sebab kalau copy paste ya, gak ngerti, itu apaan. Jadi ketika, gak bisa adaptable dong, kalau cuma bisa satu language, gitu kan. Dan, ya, intinya dua itu, satu, adaptable, kemudian yang kedua, ya belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris. Jadi sebelum belajar bahasa penguraman, belajar bahasa Inggris dulu ya? Beneran ya. Beneran ya. Karena semua dokumentasi, gitu ya, artikel-artikel, yang kekinian gitu ya, banyak kan bahasa Inggris ya. Betul. Bahkan konten-konten, misalkan ada speaker pakai bahasa Inggris aja, selanjutnya pakai bahasa Inggris, gitu kadang-kadang. Mas diri punya rekomendasi buku, artikel, atau resources lain, untuk teman-teman yang sedang, apa ya, sedang belajar programming gitu mungkin? Sedang belajar programming ya? Atau tidak spesifik buku teknologi lah. Mungkin bisa di-share juga kan, Mas Didi tuh dari awal suka banget baca buku kan, yang tadi ada akses ke perpusat keadaan lain. Buku paling aneh, paling nilaneh, yang masih diingat sampai sekarang apa sih? Tetap Mythical Mind Month sih. Mythical Mind Month, ya? Ya, itu klasik banget, cuman kayak itu novel gitu. Novel tapi itu project management gitu kan. Aneh banget. Oke, oke. Ya, tapi sekarang kalau yang, yang modern mungkin, ya kalau itu kan project tahun 70-an. Kalau yang modern mungkin sekarang, ngara Phoenix Project. Phoenix Project, ya. Ya, kebetulan ada di belakang saya. Oh yes, mantap. Jadi prop. Jadi, itu novel, tapi ada pelajaran yang bisa ditambil ya? Benar, jadi, jadi semi-semi, sebenarnya semi-semi fiksi ya mungkin ya. Mungkin based on truth story, cuman, cuman dibungkus demikian rupa, jadi enak dibaca. Bukan kayak buku, bukan tutorial, bukan apa, cuma cerita aja story gitu kan. Oke. Nah, kalau Phoenix Project itu, apa, tamu-tamu narasumber sebelumnya tuh banyak banget yang merekomendasikan dan udah banyak banget yang kasih pelajaran-pelajaran menarik. Nah, saya pengen tahu, mythical man month, yang, apa, pelajaran apa yang bisa diambil dari buku itu? Salah satu aja. Salah satu. Yang paling, yang paling relate dengan pekerjaan dan tidak pernah berubah, walaupun dari pertama saya jadi, jadi manager dan dapet itu, adalah nambahin orang di tengah proyek yang udah telat, itu gak bikin proyek tambah cepat. Hmm. Nah, udah. Itu, itu, itu tetap, tetap sesuatu yang harus diulang-ulang terus kalau, terutama kalau emang kita ngomong sama tim bisnis ya. Oh, tambahin aja developernya udah telat. Oh, gak bisa. Gak bisa. Itu. Karena yang, kenapa? Karena ada cost. Kita ini kan knowledge worker. Tidak ada SOP standar, lah coding gimana gitu. Gak ada. Jadi, ketika kita knowledge worker, artinya kita harus komunikasi. Nah, komunikasi ini kalau pakai teori graph, itu kan 2N plus 1. Jadi, apa namanya? Satu orang, satu. Itu kan? Dua orang, dua. Tiga orang, tiga. Empat orang, satu, dua, tiga, empat, lima. Ya kan? Jadi, apa namanya? Tidak, tidak, tambah banyak orang, ya berarti graph yang harus disambungkan makin banyak gitu. Exponential ya. Exponential. naiknya malah tambah lambat. Jadi, tambah lambat malah. Belum ngomongin tambah lambat gitu kan. itu kadang-kadang fenomena aneh yang, bukan fenomena, fenomena yang harus kita, kalau misalkan ngomong-ngomongan tim bisnis, di, yang belum ngerti ya, mungkin kalau yang udah di software, pengembangan software lama, mungkin ngerti. Tapi kalau ngomong-ngomongan tim bisnis, yang baru bikin startup gitu, dia ngomong-ngomongan bisnisnya doang, lo tambahin orang lagi, apalagi tambah, udah hire orang baru lagi, tambah lama lagi gitu kan. Iya, belum lagi proses hiring orang, berapa lama ya, gitu kan. Belum lagi onboardingnya kan. Onboarding, kemudian, aduh, itu panjang. ada pertama masuk, dia nggak mungkin bisa langsung coding, langsung itu kan, bug fixing gitu kan. Nggak ada, nggak ada. Tapi ini sebenarnya sesuatu yang lagi saya, saya coba sih sebenarnya, tapi masih belum, belum achieve sampai detik ini, adalah gimana new joiner ini bisa push ke production di hari yang sama. Di hari yang sama. Iya, itu sampai sekarang masih belum, masih ya, cita-cita saya sih kalau, terutama mungkin sekarang saya coba di Bukalapak sekarang, cuman kayak masih belum sih, masih belum kayak, the first day gitu, cuman itu sesuatu yang indikator dari kemampuan, apa sih yang mesti diubah untuk bisa itu, itu ternyata banyak banget. Nggak cuman, oh yaudah, lepas aja masukin, bisa ke production di hari pertama. Not that easy ternyata. Banyak banget yang mesti diubah, keperluan kerjanya. Otomasinya gila-gilaan ya. Nah, karena itu kan cuman kayak goal gitu kan, tapi kan buat, buat ke situ kan ternyata, oh ya, jadi pelan-pelan. Pelan-pelan, oke, 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 menarik. Nah, sekarang gimana kalau ada teman-teman yang dengerin, mau, apa ya, mau kayak ngobrol sama Mas Didit, mungkin di social media gitu ya, mungkin bisa di-share apa, Twitter atau Instagram, kalau mau pansos. Kalau saya, kalau yang, kalau interaksi sama saya paling gampang pakai Twitter. Twitter ya. Paling gampang gitu, karena emang saya cukup aktif. Handle saya agak susah, karena itu dibikin zaman saya masih alay. Tapi ya, sudah lah ya, akhirnya stick ternyata. Jadi itu, akhirnya saya, Link Suna, London Yankee, November Senon, London Ultra, November Alpha. Ya, ya, Link Suna, L-Y-N-X-L-U-N-E. Itu, saya di situ, tapi, kalau Instagram, sama, Instagram sama, akhirnya karena udah stick ya, jadi yaudahlah pakai ID yang sama. Dengar-dengar lagi bikin channel YouTube juga nih? Oh iya, saya bikin channel YouTube, ceritanya. Jadi karena, saya pandemi, terus ngapain ya, orang-orang pada jadi YouTuber sih, pada bikin podcast gitu kan, ah ikut ah gitu, sebenarnya lebih ke situ sih. Cuma, apa ya materinya? akhirnya saya gak dapet lah itu materinya, yaitu, gimana sih mulai coding? Nah, simple aja sih. Tari-tari-tari-tari maunya bikin, bikin, bikin materi yang agak, agak advance, daki-daki gitu, kalau istilah orang Jawanya, lama-kelamaan lah, gak ada yang nonton ternyata. Yaudah lah, yang susah, yang gampang-gampang aja. Ternyata lumayan gitu, ternyata Indonesia ada. Jadi buat teman-teman yang mau belajar, bisa ke YouTube-nya Mas Didit juga ya? Apa ininya, channelnya namanya? Channelnya belum terkenal, karena subscribernya masih, gitu kan? Jadi mendingan pakai hashtag aja, cari di hashtagnya, gampang maksudnya, coding aja dulu. Coding aja dulu. Pakai K bisa, pakai C bisa, nanti ketemu kayak channel saya. Siap, siap, siap. Wah, menarik ya. Keci banget ya. Itu inspirasi ya. Sebenarnya itu lebih ke mikirnya, oh kalau buat engineer, pemula enaknya gimana? Apalagi yang mungkin gak belajar formal. Gimana saya mulai coding gitu kan? Yaudah coding aja dulu. Oke. Seperti yang Mas Didit alami sendiri gitu ya, kira-kira ya? Coding aja lu bikin sesuatu gitu kan. Nanti juga bisa, siapa tahu, banyak istilahnya, kecelakaan-kecelakaan yang mengarahkan ke sana. Kemasteri gitu ya. Oke. Gitu. Ya sudah kalau gitu, terima kasih banyak Mas Didit atas ceritanya. Menarik-menarik sekali. Bapak, cerita dari awal sampai akhir. Sukses terus buat karir dan kehidupannya. Amin. Bye. Itu dia episode ceritanya developer podcast kali ini. Nantikan episode-episode ceritanya developer podcast selanjutnya. Kritik, saran, atau sekedar high, silakan email ke rizafahmi at gmail.com atau mention rizafahmi22 di Twitter. Sertakan juga hashtag ceritanya developer. Dan buat teman-teman yang mau support podcast ini agar terus ada, bisa dengan cara subscribe ke iTunes atau Spotify. Search aja ceritanya developer, terus langsung subscribe, dan kasih rating serta komentar. Bisa juga subscribe ke podcast klien pilihan seperti Pocket Cash, Anchor FM, Google Podcast, dan masih banyak yang lainnya. Jangan lupa tinggalkan juga komentar atau review di sana. Selain support dalam bentuk rating, saya juga mengharapkan teman-teman untuk support podcast ini dalam bentuk lain. Teman-teman bisa mendonasikan sebagian uangnya untuk keperluan podcast ini. Teman-teman bisa donasi lewat GoPay atau OVO via karyakarsa.com slash rizafahmi. Sekali lagi, karyakarsa.com slash rizafahmi. Sampai bertemu di episode berikutnya. Bye.